semoga kontennya menghibur dan menambah paket apa? cuman jauh? paket ada paket jatuh guys paket apa ya? ini kita lihat jembatan yang udah dibangan guys ini jembatan gantung cakramenggalan saya tak apa kesan ya? ini habis ngopi dan makan-makan soto ini di Tegatai Indomaret lepas paneroga kita lanjut jalan-jalan lelaki pakai motor listrik siap? siap? oke oke spekbunnya agak gembrodekan ini apa ada baut yang kurang kencang kita jalan di kecepatan segini aja oke oke 39 kita seperti tadi gas paket ini ini jadi gak perlu gas lagi tangan biar gak 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 kecu gak ogel oke guys bagaimana? gak banyak kalian semua yang baru bergabung sekian yang konten ini menghibur bisa kalian klik like dan subscribe channel yang sudah subscribe terima kasih semoga kontennya menghibur dan menambah paket apa? oh cuman 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 jauh paket ada paket jatuh guys paket apa ya paket apa ya siapa tau paket yang banyak berharga gitu mungkin ada kurir yang cembrono ada paket yang jatuh kita lihat aja dari paket mana wah kembali lagi Andre tapi ya gak 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 halah halah tapi nanti berharga ya Andre halah 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 wapi balik ya gak jadi guys oke yang udah subscribe terima kasih eh lanjut lanjutin konten gue yang kemarin sebenernya sebenernya ada yang kas-kasan aja iya sebenernya lanjutin konten gue yang kemarin nih ini untung kumpung gopronnya baterainya masih ya tak lanjutlah sepatu ada momen yang menghibur ha kita batong-batong batong-batong oh iya iya si kecepatan stabil 45 km per jam ini baru habis eh hilang satu strip nambah lagi guys stripnya hijaunya nanti kan ini hijau 3 merah 1 eh kurang satu tambah lagi ya full lagi baterainya ini katanya cocok ya tuh fuck fuck kenapa ini agak cinta-cinta guys mungkin masuk kesempatan 3 ini kayaknya soalnya kalau putaran bawah ya direkomendasikan kecepatan 1 atau 2 ini 3 ini udah ibadat peseneleng udah masuk 4 jadi agak cintat-cintat gitu oh iya ini cuma saran aja ya ini kan motor listrik ini baru lanjut beberapa tahun beberapa bulan ini kayaknya beberapa bulan ini silah kebaruan ini buat kalian yang tergiru atau pengen memiliki sepeda motor listrik kayak gini ini dia direkomendasikan punya motor yang bahan bakar minyak ya guys ya kayak bensin kayak gitu lah kayak motor-motor pada umumnya kayak gini lah soalnya ini walaupun nggak perlu dipom kayak gitu nge-charge-nya itu lho kan perlu waktu kalau motor-motor kayak ini amio depan ini kan tinggal ke pom langsung instan bisa bahan bakannya habis tinggal ke pom diisi langsung instan bisa jalan lagi kalau kayak gini harus memerlukan waktu guys mungkin ke depan pasti ada upgrade-an di sektor baterainya ini dan untuk pengen-charge-nya sudah ada fast charging fast charging mungkin ke depannya kalau ini masih perlu waktu 4 sampai 6 jam kalau nggak salah sampai full nge-charge-nya itu jadi dalam beberapa jam sekitar 4 sampai 6 jam itu kan cukup lama juga memerlukan waktu lah tapi harus ada motor cadangan yang berbahan bakar minyak iya ini pastinya ke depan pasti ada revisi-an upgrade-an di sektor baterai dan apa baterai dan pancasan kayak HP jaman sekarang itulah ibaratnya support fast charging ini kita lewat jembatan yang udah dibangan guys ini jembatan gantung cokromenggalan udah dibangun dulu ini tempat biasa buat terlebih terlebih dahulu kalau ada momen operasi cegatan lewatnya sini waktu aku SMA pakai motor fiction trondel kontes nanti daripada bayarin idamanmu ya kan kena denda dan nggak tahu masuk kantong kantongnya siapa ya pastinya masuk kantong negara sih harusnya itu yang mending lati sini aja cari amannya ini kita lepas guys ini disini mobil-mobilnya platnya sebagian cantik-cantik disini juga ada rumahnya temenku temen SMP beberapa itu yang anaknya cepet juga DPR DPR itu wong gate-gate guys nge-naiknya wuhh perlu di perjuangkan dulu harus biar bisa ngimbangin mereka iya oh yang ini tadi jatuhnya lewat lewat jalan Anjar jalan baru itu di Monago ke timur lihat sirkuit truck kan ini tadi lagi ada event dua hari sabtu dan minggu hari kemarin hari kemarin sama hari ini event drag bike di jalanan 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 siman jeruseng gitu loh jalanan juanda tapi ini tadi mau tak lewatin sana ya nanti ngejar lewat sebatan itu dan lagian kalau lewat yang sirkuit buat event drag itu enak 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 ini buat ngopi-ngopi santai di deket-deket ya jarak 10-15 kilo dari rumah itu masih what it lah enggak samar kalau kehabisan kehabisan daya tapi kalau udah jarak tempuh nongkrong ngopi-ngopinya udah 30-40 kilo meter itu was-was guys terutama daya baterainnya ini kalau kehabisan ya itu misal ada yang instan misal bayar pun sebenarnya kayak satu liter bensin itu masih oke lah masih meningkat gitu lah pasti orang-orang lebih cepat tertarik dengan motor restrik tapi kalau harus nge-charge 4 jam 5 jam itu misal cepat jalan jauh harus hampir ke warung dan di-charge sekitar minimal ya 2 jam gitu terisi separuh gitu baru lanjut lagi nantar habis lagi kalau buat tereng-tereng ya kayak gitu susah nanti nah ini loh toko nya si itu si Andre sumber bangkit ini tadi ini tutup ini hari minggu depannya perumahan mentari residen oke ini udah sampai rumahnya Andre di perumahan pesena atau sehari ini tak kusing aja disaat dari sini buat kalian yang sekiranya buatan ini mau hibur bisa kalian klik like share dan subscribe channel weber lalu jangan lupa tekan lonceng dan pilih yang semua dan segini aja dari aku dan Andre ini anda kurang punya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih